Mana bukti Yesus itu sang pencipta? Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Pak pendeta HTD, Yesus itu ciptaan atau sang pencipta? Sang pencipta Wahyu 3 ayat 14 ini yang sering diperdebatkan Permulaan dari ciptaan Allah itu the originator of God creation Permulaan dari segala ciptaan Allah itu bukan ciptaan Allah yang permulaan Ya para mukalab gagal pahamnya disini Permulaan dari ciptaan Allah itu the originator of God creation Artinya sang pencipta Kalau ciptaan Allah yang permulaan itu apa sih Pak? Itu hikmat gitu kok di dalam Amsal 8 ayat 22 Hikmat itu adalah permulaan dari Itu adalah ciptaan Allah yang permulaan Makanya Yesus itu Allah penuh hikmat Di dalam Roma 16 ayat 27 Jadi kalau Anda mau tanya ciptaan Allah yang permulaan yang pertama itu apa Pak? Itu jawabannya hikmat Ada di Amsal 8 ayat 22 Itu sebabnya Yesus itu satu-satunya Allah penuh hikmat Jadi dia menciptakan hikmat untuk Allah Dengan hikmat itulah Allah menciptakan segala sesuatu Ya jadi sang pencipta adalah Yesus ya Sedangkan ciptaan yang pertama ya Yang pertama kali dicipta adalah hikmat Dalam Amsal 8 ayat 22 ya Para pendeta-pendeta harus tahu ya Jangan sampai blunder masalah ini Sekarang mana buktinya bahwa Yesus itu sang pencipta Ya buktinya kejadian 2 ayat 4 Inilah riwayat Penciptaan langit dan bumi ketika Tuhan Allah Tuhan huru besar Huru besar semua Allah Artinya Yahweh Jadi yang menciptakan langit dan bumi bulat itu Yahweh Duluan mana Pak? Langit atau bumi? Duluan bumi Kan di dalam kejadian 1 ayat Ayat 2 ya Bumi belum berbentuk Udah ada tuh bumi Cuman belum berbentuk Kali ini dibentuk bulat Bumi belum berbentuk itu ada juga Di dalam Di dalam Amsal 8 ayat 23 Ayat 24 Di zaman Burbakala Sebelum bumi ada Aku sudah ada Sudah ada bumi Ya Seperti itu Jadi penciptaan itu Mula-mula adalah hikmat Lalu bumi belum berbentuk Lalu samudera raya Lalu Apa? Segala sesuatu Ya Tentu saja yang pertama kali ya Itu terus surga ya Surga dan segala isinya Ya Hikmat Surga dan segala isinya Bumi belum berbentuk Samudera raya Dan segala sesuatu itu Bisa mineral Bisa api Bisa gas Dan sebagainya Baru dibentuk bumi bulat Ya Di dalam Kejadian 2 ayat 4 Siapakah Sang pencipta itu? Yahweh Siapakah Yahweh? Yesus Anda para romo dan pendeta Yang belum paham Yahweh itu Yesus Yesus roh Segera Ke laut Jadilah pendeta Dan romo ikan duyung Segera ke hutan Jadilah pendeta Dan romo para bedes Terlalu rendah Ya Ilmu kamu Kalau kamu tidak paham Bahwa Yahweh Tuhan huru besar semua Adalah Yesus roh Itu bukti nomor pertama Bukti nomor 1 Kejadian 2 Ayat 4 Lalu bukti lainnya adalah Kolosal 1 ayat 16 Sebagai gambar Allah Gambar Allah itu kan Yesus Kolosal 1 ayat 15 Gambar Allah itu Yesus Lalu ayat 16 Menciptakan Yang tidak kelihatan di surga Maupun yang kelihatan di bumi Ya Itu ya ada surga Singkasana Pemerintahan dan sebagainya Dan hal-hal yang di bumi Jadi sang pencipta itu siapa? Gambar Allah Siapa gambar Allah? Yesus Kolosal 1 ayat 16 Kemudian yang ketiga Yohanes 1 ayat 3 Ya Oleh dia telah dijadikan segala sesuatu Siapakah dia? Firman F Huruf besar itu Tuhan Ya Logos dalam arti Arkantos Ya Segala sesuatu diciptakan oleh dia Oleh siapa? Oleh firman Ya Jadi sang pencipta itu Yahweh Betul Sang pencipta itu adalah Gambar Allah Betul Sang pencipta itu Firman Betul Ya Kemudian udah itu 1 Korintus 8 Ayat 6 Ya Segala sesuatu Berasal darinya Segala sesuatu Diciptakan Dijadikan olehnya Siapakah itu? Yesus Kristus Tuhan dan Allah Ya Yesus Kristus Tuhan dan Allah Para pendeta dan romo Yang masih bingung Yesus Kristus Tuhan Dan Allah Para pendeta dan romo Yang masih bingung Silahkan kamu ke laut Jadilah pendeta dan romo Ikan duyung Yang masih bingung Tuhan dan Allah Kok Yesus? Itu kan dua pribadi katanya Segera ke hutan Jadilah gembala para pedes Tadi sudah ya 1 Korintus 8 Ayat 6 1 Korintus 8 Ayat 6 Justru ayat ini Mengatakan bahwa Tuhan dan Allah Itu satu roh-roh yang sama Punya satu nama Yesus Kristus Definisi Allah itu apa? Segala sesuatu Berasal darinya Definisi Tuhan apa? Segala sesuatu Dijadikan olehnya Lah Bapak Bapak itu Kiasan Yesus Allah Bapak itu Panggilan orang Yahudi Untuk Allah Terus Bukti lain adalah Wahyu 1 Ayat 8 Yesus berkata I am Alpha Omega Sith Lord God Which Apa Ya Which Which is And Which was And Which To come Yang ada Yang sudah ada Yang akan datang Almighty Yang maha kuasa itu Jadi sebagai Alpha Omega Yang awal yang akhir Otomatis Sang pencipta Kan yang awal itu Sebelum segala sesuatu ada Dia sudah ada Koloses 1 ayat 17 Jadi Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata Aku Alpha Omega Aku itu kan Yesus Tidak mungkin aku ini Bapak Gak ada itu Bapak iblis Bapak bertanduk itu Gak ada Bapak pencipta itu adalah Doktrin Iblisnya Tritunggal Masuk di dalam Yang namanya Credo Pengakuan iman mari Bapak ibu saudara Taruh tangan kanan Di dada Aku percaya Kepada Bapak Kalik langit Dan bumi Pred Melgedes itu Ngiblis itu Doktrin Ngiblis Sang pencipta itu Yesus Maha kuasa itu Yesus Kamu baca Wahyu 1 ayat 8 Yesus itu Yang maha kuasa Sebagai yang awal Yang akhir Pasti sang pencipta Sudah ya Sudah ya Tadi kejadian 2 ayat 4 Kemudian Koloses 1 Ayat 16 Kemudian Yohanes 1 Ayat 3 1 Korintus 8 Ayat 6 Dan Wahyu 1 Ayat 8 Cukuplah Itu bukti bahwa Yesus itu Sang pencipta Ya Enaknya Kristen itu Disitu Pak Siapa sang pencipta Allah Siapa namanya Yesus Anda tanya coba Ke Katolik Sama Protestan Yang Yang ngaku Kristen Ini Katolik Protestan Paling demen Ngaku Kristen Siapa pencipta Langit dan bumi Allah Siapa namanya Bingung Bingung ya Katolik Protestan Ditanya siapa alahnya Anu 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 Prat Melgedes Anda tanya di luar Kristen Ya Ada 4300 Agama di luar Kristen Wahai saudara-saudaraku Yang non-Kristen Siapakah Sang pencipta Bukan hanya Pencipta itu Bukan hanya Langit bumi ya Banyak ada Ada Hikmat Ada surga Ada Bumi belum berbentuk Samudera Raya Malaikat Serafim Korupsi Tidak sana Siapa yang pencipta itu semua Alah pak Siapa namanya Bingung 4300 Agama Di Jagad Raya ini Ketika ditanya Siapa sang pencipta Alah pak Siapa namanya Tidak bisa menjawab Termasuk Katolik Dan Protestan Tidak bisa menjawab Cuman bisa ngomong Alah Siapa Bapak Aku nanya nama Tidak bisa menjawab Kecuali Kristen Ketika anda tanya Siapakah pencipta Langit dan bumi Alah Tuhan Siapa namanya Yesus Kristus Ayo Ada 4300 Agama Di Jagad Raya ini Cuman ditanya Simple Siapa pencipta Segala sesuatu Alah pak Sinten Asmane Siapa namanya Siapa namanya Tidak bisa menjawab Cuman Kristen Yang bisa menjawab Yesus Kristus That it Segala hormat Kemuliaan Yesus Kristus Satu-satunya Alah yang benar Alah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai Selama-lamanya Haleluya Amin Selamat menikmati